Dela, kamu udah gajian kan? Transferin aku dong sekarang. Mamamu berapa? 100 juta. 100 juta? Tapi ma, Dela cuma ada uang 2 juta. Dela transferin 2 juta ya. Huh? 2 juta? Kamu pikir aku ini pengebis? Kamu udah lama nikahkan sama anak aku. Masa kamu gak punya tabungan? Dela habis. Habis apa? Kamu bukannya selalu ngabisin uang anak aku yang dikasih ke kamu? Bukan, ma. Semua tabungan Dela udah Dela transfer ke Ibu Dela. Ibu Dela lagi sakit. Dan Dela harus bayar biaya pengobatannya 100 juta ke rumah sakit. Mama? Mama kok di sini? Diam kamu. Gak usah banyak tanya. Sekarang kamu ikut mama. Biar mama kasih pelajaran kamu. Cepet masuk! Ibu! Ibu, ibu kok bisa ada di sini? Bukan ibu lagi sakit. Ibu udah bayi kan sayang? Tadi pagi suami kamu jemput ibu. Katanya kamu kangen sama ibu. Makanya ibu datang ke sini buat liat kamu. Soalnya selama ini kalian sibuk kerja demi ibu. Maafin ibu ya sayang. Udah ngerepotin kalian. Enggak kok bu. Ibu gak ngerepotin sama sekali. Soalnya ibu Dela kan ibunya aku juga. Oh iya kamu kenapa kirimin ibu ong 100 juta? Bayar pengobatan ibu kan udah ditabung sama mertua kamu. Sekarang ong 100 juta itu kamu tabung lagi ya. Dan kamu harus berterima kasih sama mertua kamu. Karena udah ngolong ini ibu. Mama, Dela. Kalau aku gak jemput kamu tadi. Kamu mana bakalan jujur? Kamu pikir kamu bisa nanggu beban keluarga sendiri. Kita ini satu keluarga. Jadi kalau ada apa-apa kita tabung sama-sama. Sampai jumpa.